Hey, welcome back, I guess Jadi, hari ini gue mau nyobain sesuatu yang baru Jadi, ceritanya gini Minggu lalu kan gue bersih-bersih PC ya Terus, gue nemuin video gitu Pas gue cek, kalau 8 jam itu video apaan gitu Pas gue liat lagi, ternyata itu video pas gue gambar beberapa bulan yang lalu kalau gak salah Wah, lumayan nih buat konten, gue pikir gitu kan Tapi kok 8 jam Terus, gue edit dong videonya Tapi ternyata abis gue edit, itu durasinya masih sekitar 2 jam Terus, gue pikir yaudahlah, gue bikin timelapse aja Jadilah tuh video sekitar 25 menitan gitu Abis itu, gue baru kepikiran Lah, kalau kayak gini Video gue pas bikin gambarnya gak kepake dong Masa iya gue upload video 25 menit tapi silent gitu Yaudah dong, gue cari ide buat biar videonya gak sepi gitu Gue coba tanya temen-temen gue Saya beberapa kasih saran buat bahas update game kayak gitu Menarik sih, tapi kayaknya gue pengen ngebahas sesuatu yang relate aja sih Then, I got message from my sister Then, she ask me like So, what are you doing in that 30 minute, exactly? Then, I explain the situation to her Then, she goes like Oh my god Why my brother getting dumber? You can't talk about The origin of Midgard, Bahamut Or something like that, right? Terus gue yang kayak Oh iya sih, bego Kenapa gak kepikiran ya? Then, here we are Jadi, ambil jumlahan kalian Cari posisi yang enak Karena kita bakal Bahas-bahas soal Naga So, Hachimiryu Jadi Kalau kita ngomongin soal naga Hal yang pertama yang terintas di otak kita Pasti gak jauh-jauh dari game Atau film-film yang jendrenya Fantasi Ya dong Dan Kayaknya kita tau Penggambaran dari naga Di game Sama di film-film Itu pasti beda-beda Well Dari yang keren Sampai yang lucu Ada yang jadi Simbol kejahatan Sampai ada yang jadi Simbol keberuntungan Tapi Kalian pernah gak sih Kepikiran kayak Sebenernya Munculnya dari mana sih Bagian dan naga ini? Itu Mana kek? Eh Jadi di abad ke-13 Waktu Berlayar ke Cina Marco Polo pernah bilang Kalau dia Ketemu sama seekor serpen Jadi serpen tuh kayak Ular Atau naga gitu Jadi dia bilang Kalau Serpen ini Punya dua kaki Dan Gigi-gigi yang tajam Marco Polo juga bilang Kalau Rahang makhluk ini tuh Lebar Cukup buat nelen manusia Bulut-bulut Giginya Besar-besar Dan tajam Terus penampilan mereka tuh Bener-bener Takutin Katanya gak ada orang Atau Binatang apapun Yang berani Ngedeketin makhluk ini Tanpa ngerasa takut Tapi Di jaman sekarang Kita bisa Asumsikan Kalau Yang dilihat Marco Polo Waktu itu Itu kemungkinan besar Cuman buaya Kalau kita Ngomongin soal Origin naga Kayaknya Videonya bakal Panjang banget deh Soalnya Setiap tempat Punya ceritanya Sendiri-sendiri Tapi yang jadi Pertanyaan tuh Gimana ceritanya Kita punya Gambaran yang beda-beda Soal naga ini Jadi kemungkinan Dulu Sebelum Paleontologi itu ada Orang jaman dulu tuh Gak tau kalau Makhluk-makhluk Kayak dinosaurus tuh Ada Jadi Mungkin banyak kasus Orang-orang jaman dulu tuh Nemuin tulang Tapi gak tau Itu tulang apaan Terus Mereka pake imajinasi mereka Buat Ngegambarin Wujud makhluk Dari tulang Yang mereka temuin itu Kayak Orang jaman dulu Yang salah hira Tengkorak mamut Atau Gajah Itu sebagai Tengkorak saiklop Oh iya Ngomong-ngomong Tengkorak itu Itu bagian kepalanya doang ya Kalau Semua badan Secara umum Itu namanya tulang Yang Bisa jadi Orang jaman dulu tuh Ada yang nemuin Fosil Plesiosarus Atau Fosil yang serupa Terus Mereka mungkin Salah kira Sirip Lebarnya Plesiosarus tuh Dikira Dua kaki Belakang Sama dua sayap Atau malah Empat kaki Kayak naga Yang kita kenal sekarang Tapi emang ada sih Hewan-hewan Jaman dulu Yang Mirip banget Sama deskripsi naga Jaman sekarang Di Tahun 2015 Itu Ditemuin Fosil ular Yang punya Empat kaki Kalau gak salah Itu namanya Tetrapodophis Terus Di Tahun 2019 Di China Itu ditemuin Fosil Ambubtrix Longipresium Susah amat ya namanya Sorry kalau gue Salah Pronouncenya Tapi Tersanya kayak gini Dan Kayak yang bisa kita lihat Dinosaurusnya tuh Bentuknya kayak Burung Tapi dia punya gigi Terus Sayapnya tuh Lebih ke Kelawar Wow Look at Both of them They look like Right Tapi selain fosil Kemungkinan Naga tuh Juga bisa muncul Dari Fobia manusia Loh Ping Bong Sikai Of Videofobia Atau biasa disebut Fobia terhadap ular Kayak yang kita tahu Manusia tuh Manusia tuh punya Reaksi biologis Sama ular Dan Biasanya Ketakutan kita tuh Hal pertama yang muncul Ya karena dari Alam bawah sadar kita Itu kayak Jadi alarm otomatis Buat tubuh kita Nah Itu sebabnya Walaupun kita gak Ngerasa takut sama ular Itu Kita tetep Bisa Ngerasa merinding Pas ngelihat Atau Gak sengaja Nyentuh kulit ular Ini masih ngomongin Naga kok Jadi Bukan hal yang baru lagi Kalau manusia tuh Sering nyiptain Penggambaran Suatu makhluk Buat Ngehormatin Apa yang kita takutin Salah satunya Ular Digambarin sebagai Naga Kayak gitu Oh Kalau gak Mungkin kayak gini Ya ini mungkin Teori gue aja sih Tapi Coba bayangin Kalau kita hidup Di abad ke-10 Dimana informasi Tentunya Susah didapet Di jaman itu Kemungkinan Banyak orang yang Gak bisa baca tulis Dan Gak semua orang Bisa gambar Dan Tentu aja Bum ada kamera Di jaman itu Well Let's say Di jaman itu Ada Satu orang Dari tempat tertentu Yang pertama kali Lihat jerapah Dan Karena dia gak bisa Baca tulis Atau Ngegambar Yang bisa dia lakuin Cuman Cerita sama orang Dan Kayaknya kita tahu Semakin banyak Satu hal diceritain Semakin kabur Ke aslinya Well Let's say Cerita Tentang jerapah ini Viral Terus Karena di tempat itu Yang paling mirip Sama jerapah itu Unta Sama macan Tutul Rumurnya Bakal jadi kayak Eh Kalian denger gak Katanya di Wasis itu tuh Ada orang yang Lihat binatang Yang mukanya Kayak untah Tapi kulitnya Kayak macan Tutul Terus Dia juga punya Dua tanduk Di kepalanya Dan Tada Kita punya Mitologi Cameleopar Well Di satu tempat Di satu tempat Ke tempat yang lain Eh tunggu Kemampuan Buat Nyemburin Api Sejauh ini Belum pernah Ditemuin Hewan yang Bisa Nyemburin Api Kan Yang paling Deket tuh Ada Bombardier Beetle Yang bisa Nyemburin Cairan Panas Dari Pantatnya That's Literally Definition Of The Pain In The Ass Tapi Ya Bombardier Beetle Nggak Nyemburin Api Juga Terus Kalau Gitu Dari Mana Kita Dapat Naga Yang Bisa Nyemburin Api Jadi Kemampuan Buat Nyemburin Api Tuh Kemungkinan Muncul Dari Keadaan Geologikal Daerah Europa Utara Yang Banyak Punya Gas Alam Gini Jadi Daerah Europa Utara Itu Banyak Gas Alam Terus Mungkin Ada Kejadian Yang Micu Gas Alam Itu Buat Nyala Kayak Petir Misalnya Atau Percikan Api Dari Alat Penambang Nah Karena Orang Zaman Dulu Belum Punya Penjelasan Yang Rasional Buat Hal Hal Kayak Gitu Itu Paling Gampang Di Hubungin Sama Hal Supranatural Kayak Contohnya Naga Nah Ini Itu Juga Bisa Dihubungin Ke Cerita Naga Yang Sering Ngejaga Harta Karun Sama Tinggal Di Dalam Gua Atau Bawah Tanah Gitu Para Penambang Mungkin Juga Manfaatin Rumor Ini Buat Ngusir Pencuri Yang Biasa Ngejar Tambang Mereka Oh Iya Tadi Gue Belang Naga Naga Jenisnya Banyak Banyak Tapi Sebenernya Naga Itu Bisa Dibagi Jadi Tiga Jenis Pertama Dan Yang Paling Terkenal Itu Ada Hexapodal Dragon Itu Naga Yang Punya Empat Kaki Sama Dua Sayap Atau Dua Tangan Dua Kaki Sama Dua Sayap Terus Kita Punya Tetra Pot Dragon Itu Naga Yang Punya Dua Sayap Sama Dua Kaki Belakang Kayak Gini Dan Yang Terakhir Kita Punya Serpentine Dragon Kayak Yang Gue Beleng Di Awal Video Tadi Serpent Mean Snake Or Ular Jadi Bahasa Indonesia Jadi Basically Ini Naga Yang Mirip Sama Ular Biasanya Mereka Digambarin Gak Punya Sayap Tapi Mereka Tetap Bisa Terbang Pakai Bantuan Sihir Kalau Nggak Pakai Bantuan Angin Well Let's Start With Tether Pot Dragon Jadi Di Jenis Ini Itu Yang Paling Terkenal Ada Wevern Sama Cockatrice Dan Ya Midgard Bahamud Ini Juga Termasuk Di Kelas Wevern Eh Kalian Tau Nggak Kalau Dari Tiga Jenis Naga Tadi Kalau Kita Lihat Dari Struktur Tubuh Tetra Put Dragon Hold On How Do I Put This Can Paling Mungkin Buat Exist Di Bumi Gini 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 Kalau Di Midgard Itu Kita Punya Naga Karena Emang Ekosistemnya Ngedukung Buat Mereka Hidup Well Actually We Can Talk About Complicated Stuff Like Alien Universe And A lot Thing But Let's Make This Simple This Time Jadi Basically Kalau Satu Makhluk Pengen Hidup Di Suatu Environment Mereka Mereka Harus Ngikutin Hukum Fisika Sama Biologi Tempat Itu Jadi Contoh Simpelnya Kayak Gini Kalau Kita Ambil Ikan Kita Angkat Ikan Dari Air Terus Kita Taruh Di Darat Itu Mereka Bakal Mati Padahal Kita Tahu Buat Hidup Kita Sama Sama Butuh Oksigen Terus Kenapa Ikan Bisa Mati Itu Karena Organ Ikan Nggak Dirancang Buat Hidup Di Darat Simpelnya Kayak Gitu Nah Tetrapo Dragon Itu Secara Struktur Biologisnya Itu Mungkin Makan Hidup Di Bumi Dan Faktanya Ada Makhluk Hidup Yang Mirip Banget Sama Salah Satu Jenis Dari Tetrapo Dragon Ini Tadi Juga Sempet Gue Bahas Di Tahun 2019 Di Cina Itu Ditemuin Fosil Hold Second Let me Put This Picture Over Here So You Can Compare This Picture With This One Yeah Jadi Ini Cockatrice Atau Pestless Dan Kayak yang bisa kita lihat Mereka digambarkan Memang cukup Mirip Apalagi Kalau Dari Deskripsi Gitu Dari Segi ukuran Pun Mereka Cukup Sama Jadi Kalau Longipersium Ini Ukurannya Kira-kira Seukuran Gagak Terus Buat Cockatrice Itu Di Beberapa Lokisan Itu Digambarin Ukurannya Kurang lebih Kayak Ayam Terus Menurut Irmuan Itu Juga Longipersium Katanya Walaupun Dia punya Sayap Dia tuh Gak bisa terbang Jadi Mereka Cuman bisa Nge-gliding Dari Satu Pohon Ke Pohon Yang Lain Nah Bedanya Sama Cockatrice Ini Longipersium Itu Jarang Turun Ke Tanah Jadi Habitatnya Itu Ada Di Pohon Kalau Cockatrice Itu Sering digabarin Ada Di Tanah Oh Iya Cockatrice Sendiri Itu Mulai Dikenal Di Akhir Abad Ke 14 Jadi Apakah Di Akhir Abad Ke 14 Itu Masih Ada Orang Yang Ketemu Sama Longipersium Well Let's Move on To Sarpentine Dragon Shall we Kita Tadi Udah Tau Kalau Ada Makhluk Yang Namanya Tetrapodobis Dan Tetrapodobis Gak Bisa Terbang Meet Chrysophilia Atau Sering disebut Flying Snake Atau Gliding Snake Ya Jadi Ular ini Bisa Gak Terbang Juga Jadi Dia bisa Nge Gliding Dari Satu Tempat Tinggi Ketempat Yang Lain Jadi Gimana Dia bisa Nge Gliding Dia kan Gak Punya Sayap Jadi Rahasnya Ada Di Bentuk Tubuhnya Pas Dia Lompat Dari Tempat Yang Tinggi Itu Bentuk Tubuhnya Berubah Dari Organ Dalamnya Otak Perut Sampai Ke Tulang Rusuknya Jadi Lebih Gepeng Jadi Mirip Kayak Pita Yang Gue Maksud Gepeng Itu Se Gepeng Ini Dan Itu Yang Bikin Ular Ini Bisa Gliding Walaupun Dia Gak Punya Sayap Oh Iya Ngomong Ular Ini Hidupnya Di Daerah Asia Tenggara Jadi Giosk Tenggara Speaking of which Terus Naga yang lain Gimana Mereka Bisa terbang Gak Sebenarnya Gak Sesimpel Itu Jadi Buat Nga Plikasi Hukum Fisika Sama Biologi Bumi Genaga Kita Harus Lebih Spesifik Ngelihat Cara Gimana Mereka Terbang Jadi Kalau Kita Lihat Di Beberapa Game Atau Film Fantasi Ukuran Sayap Naga Perbandingannya Kurang Lebih Kayak Elang Yang Sayapnya Lebih Sering Buat Soaring Atau Bisa Dibilang Mereka Jarang Ngepakin Sayapnya Karena Mereka Gak Pengen Pergi Kemana Mana Jadi Gak Ngepakin Apa Apa Jadi Pertanyaannya Sayap Mereka Sebenarnya Cukup Besar Nggak Buat Nopang Berat Badan Mereka Kalau Di Logika Itu Kita Bisa Bilang Kalau Semakin Berat Mereka Semakin Besar Sayap Yang Dibutuhin Buat Terbang Tapi Kalau Cara Ngukurnya Kayak Gitu Harusnya Banyak Burung Yang Nggak Bisa Terbang Well Kalau Gitu Kita Harus Lihat Dari Aspek Lain Coba Kita Lihat Dari Besar Sayap Sama Luas Area Sayap Jadi Sekarang Disini Kita Punya Dua Faktor Kalau Kita Bagi Luas Sayap Burung Sama Berat Ibadahnya Kita Bakal Dapat Kuantitas Yang Namanya Wing Loading Atau Muatan Sayap Jadi Kalau Kita Tahu Muatan Sayap Itu Kita Bisa Tahu Jumlah Berat Yang Bisa Ditopang Sama Sayap Dan Kita Kita Bisa Hitung Spek Rasionya Dengan Ngebandingin Panjang Sayap Sama Lebar Sayap Jadi Misal Kita Ambil Contoh Albatros Itu Punya Sayap Yang Panjang Tapi Area Sayap Lumayan Kecil Jadi Dia Punya Spek Ratio Yang Tinggi Kalian Tahu Burung Puffin Gak Sih Nah Itu Kebalikannya Dari Albatros Jadi Dia Punya Sayap Yang Pendek Tapi Area Sayap nya Lebar Jadi Dia Punya Aspek Ratio Yang Rendah Oke Kalau Kita Bikin Diagram Terus Kita Masukin Burung Burung Lain Kesitu Kita Bakal Nemuin Kalau Burung Predator Itu Punya Muatan Sayap Yang Kurang Lebih Sama Dan Karena Itu Kita Bisa Ngeconvert Lebaran Sayap Sama Memprediksi Bentangan Sayap Dengan Mengasumsikan Aspek Rasionya Let's Say Naga Beratnya 1 ton Kalau Kita Hitung Dia Cuman Butuh Lebar Sayap Di Bawah 20 meter Wow Itu Masih Gede Banget Sih Itu Dua Kali Lipatnya Bentangan Sayap Chasna 172 Dan Juga Sebenernya Ada Masalah Besar Sih Di Analisis Sini Masalahnya Tuh Bukan Cuman Nambah Sayap Ke Badan Berarti Nambah Berat Badan Terus Kita Harus Nambah Ukuran Sayap Yang Bikin Badan Kita Tambah Berat Lagi Yang Bikin Kita Butuh Sayap Yang Lebih Besar Lagi Bikin Bikin Badan Kita Lebih Berat Lagi Tapi Juga Gimana Sayap Bakalan Digerakin Sama Attach Ke Badan Dan Kalau Kita Ngomongin Hexapodal Dragon Kayak Yang Gue Bilang Tadi Sejauh Ini Belum Ada Hewan Yang Punya Empat Kaki Sama Dua Sayap Well Technically We have Dracos Matronus But That Swing Is Not Wing That I Mean That Is More Like Extend Ribs And That Is Partal Kya Or Something Sebenernya Dari Tadi Tuh Gue Cari Kata Yang Tepat Buat Limps Di Bahasa Indonesia Tapi Nggak Ketemu Ketemu Buat Yang Tau Bisa Bantu Gue Komen Di Bawah Jadi Maksud Gue Hexapodal Dragon Itu Punya 6 Limps Dan Disini Dracos Matranus Cuman Punya 4 Limps Karena Sayap Nya Itu Nggak Kehitung Limps Dia Dari Tulang Rusuk Yang Die Extend Kayak Gitu Terus Kalau kita Lihat Disini Hexapodal Dragon Punya Susunan Otot Yang Cukup Nggak Masuk Akal Buat Pahluk Bumi Karena Kalau kita Lihat Burung Sebagai Contohnya Itu Mereka Kalau terbang Itu Bergantung Bergantung Otot Otot Pektoralis Coba Kita Lihat Hexapodal Dragon Yang Punya 4 Kaki Sama Dua Sayap Berarti Otot Pektoralis Sudah Kepakai Kaki Depannya Dong Which Mean Nggak Ada Otot Yang Bisa Ngerakin Sayap Yang Gede Itu Kalau Di Universe Lain Nggak Tahu Ya Anatominya Kayak Gimana Tapi Kalau Buat Di Bumi Itu Cukup Nggak Masuk Akal Oh Iya Tadi Kita Ngambil Contoh Sayap Dari Burung Sebenarnya Ada Hewan Lain Yang Punya Sayap Yang Lebih Mirip Sama Naga Dan Cara Terbang Cukup Beda Ama Burung Iya Kita Punya Megabed Dan Yang Paling Gede Itu Namanya Giant Golden Crown Flying Fox Scientific Name Astroton Cepatus Kalau Nggak Salah Itu Dari Filipina Kalau Nggak Salah Bentangan Sayap Sekitar 1,8 Meter Terus Beratnya Sekitar 1,6 Kilo Jadi Bedanya Sama Burung Dimana Kalau Burung Itu Mereka Terbang Pake Sayap Kalau Keluar Itu Mereka Sebenarnya Terbang Pake Tangan Dan Karena Mereka Terbang Pake Tangan Itu Manoeuvre Mereka Lebih Bagus Daripada Burung Ya Karena Mereka Bisa Ngatur Bentuk Sayap Mereka Tapi Di luar Semua Itu Sebenarnya Mereka Punya Batasan Buat Seberapa Masa Otot Beban Rasio Yang Diberikan Ke Otot Dan Juga Seberapa Bisa Mereka Buat Pas Mereka Terbang Well Basically Semakin Besar Keluar Frekuensi Kepakan Sayap Yang Dibutuhin Keluar Buat Terbang Itu Menurun Tapi Di Waktu Yang Sama Kecepatan Kepakan Sayap Keluar Juga Berkurang Jadi Kalau Digambarin Di Jadi Kalau Pakai Data Ini Kita Bisa Simpulin Kalau Naga Yang Kecil Itu Bisa Terbang Tapi Kalau Kurangnya Gede Mungkin Kayak Albatros Gitu Lompat Dari Tempat Yang Tinggi Terus Nyoba Terbang I Don't Know That's Possible Too Oke Moving On Tadi Kita Udah Bahas Dari Referensi Sampai Ke Cara Mereka Terbang Kayaknya Ada Satu Hal Yang Belum Dibahas Fire Breathing Dragon Iya Tadi Gue udah Bilang Kalau Sejauh Ini Di Bumi Belum Pernah Ditemuin Hewan Yang Bisa Nyeberin Api Tapi Mungkin Gak Ada Hewan Yang Bisa Nyeberin Api Alright Buat Ngejawab Itu Mari Kita Lihat Apa Yang Dibutuhin Buat Bikin Api Jadi Buat Bikin Api Itu Kita Butuh Tiga Hal Yang Pertama Kita Butuh Bahan Bakar Yang Kedua Kita Butuh Oksigen Dan Yang Ketiga Kita Butuh Panas Karena Tapi sama manusia tuh punya bakteri yang disebut metanogen Yang bisa nge-convert karbon dioksida jadi gas metan selama masa penyernaan Dan biasanya gas ini dilepasin lewat kentut Jadi kalau ada hewan yang punya organ khusus buat nyimpen gas metan Dan organ yang bisa ngedorong gas ini lewat mulut Kita bisa lihat hewan yang nafasnya bau Gak 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 Tapi bikin inget sama naga yang ada di How to Train Your Dragon gak sih? Itu loh naga yang kepalanya dua Yang satu nyemburin gas Terus yang satu ngeluarin spark Percikan api buat nyulet gasnya Oh iya percikan api ya Kalau punya dua organ itu doang tapi gak bisa mencikin api mah sama aja Hmm gitu ya Berarti kita harus cari faktor eksternal loh Ah take look at this Paisoelectric crystal Jadi kristal ini itu bisa bikin percikan api kalau dikasih tekanan Nah bukan tekanan kehidupan ya Jadi kalau kristal ini kita squeeze Dia bakal ngeluarin percikan api kayak gitu Jadi kalau naga punya dua organ tadi Sama punya organ buat nge-squeeze ini di belakang tenggorokannya Well here we go We have fire breathing dragon Well faktanya burung, reptile, anjing laut, ikan itu makan batu-batuan kecil buat ngebantu pencernaan mereka Kalau gak salah namanya gas rolet gitu Jadi mungkin kalau naga itu eksis Daripada mereka makan batu-batuan kecil gitu Mungkin mereka bakal makan paisoelectric crystal Buat nyalain gas metan tadi Oke it's wrap I guess Jadi mungkin kedepannya gue mau bikin konten kayak gini Tapi mungkin actual draw aja ya Gak di-dumblap segini Well other than that Manusia udah kenal naga yang bisa nyemburin api dari awal abad ke-10 Jadi apa yang bisa kita pelajari dari semua cerita naga yang udah ribuan tahun ini Kalau menurut gue Naga tuh salah satu apresiasi dan simbol penghormatan manusia terhadap alam Mereka ngingetin kita Biar kita berhati-hati Waktu kita berhadapan dengan alam Biar manusia tetap rendah hati Dan sadar kalau ada sesuatu yang lebih kuat dari manusia This creature is legendary Terlepas dari nyata atau gak Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah-kisahnya Makasih udah nonton video ini sampe habis Gue Revis Mata Au Toya included Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton